hahaha aneh mboy potong rambut tengok dia sudah standby pemeriksa dia tidak menangis nanti mau balik indonesia kan kemaskan rambut dia dulu ya kan aku? sana singgam pula dia pun nak potong rambut semua aku mau kemaskan untuk balik kampung dia mau peta rambut sama singgam pemeriksa ini baby boy ok aneh mboy sudah selesai dia sudah senyum senyum lucu ok sekarang dia turun hahaha ok ini dia pemeriksa banyak putih sudah misik semua buat potong habis ke? baby pula potong rambut tepi ini agak kuat kita pegang kepalanya takut dia goyang pemeriksa ya rambut pun sikit saja ada tanpa pegang kalau tak dia bergoyang baru sampai di rumah pemirsa saya sudah masak nasi sekarang tengah oh hujan lagi pemirsa hujan hujan dan turun lagi biasa ya pemirsa biduan yang tidak kesampaian saya suka sekali menyanyi pemirsa suami saya juga sudah terbang sudah pergi dia keluar pemirsa dan pemirsa tadi itu sampai di rumah itu saya terkejut sekali pemirsa ya kenapa saya bilang saya agak terkejut pemirla pemirla pemirsa tiga orang datang ke rumah saya ya saya sampai di rumah tadi lepas itu saya sudah keluar terus saya pun bersihkan rumah semua simpan barang tadi semua and then saya masak nasi masak laun mula-mula datang ke rumah akak mana abang saya cakap sudah keluar akak jadikah tadi abang cakap abang jual kereta saya tak tahulah oh tak apa-tapa nanti abang mari call saya oke lepas itu sudah pemirsa lagi datang tapi orang dari sinilah batu 8, batu 7 batu 5 tadi tiga orang itu lepas itu bila ada orang mari bila you nak pergi Indon saya cakap 29 hari bulan macam itu saya ambil ini kereta saya pun pening sebenarnya ini ada apa gitu kok semua orang ini beli kereta ini walaupun kereta saya itu pemirsa kita beli pun dulu sekit eh banyak juga orang yang berminat jadi saya bilang sama saya telefon suami saya you nak jual kereta tak bagitahu saya ke saya cakap you nak jual ke ini kereta abang nanti kita pakai apa saya cakap siapa cakap saya mau jual abang tiga orang datang ke rumah tanya ini kereta tanya harga berapa bila mau pergi Indon saya angkat bila boleh saya angkat sekarang pun saya boleh bagi duit dia cakap ada yang beli itu kereta harga 3.000 ada 3.500 minta gitu pemirsa dulu kita beli itu 6.000 kan sebab orang tahu suami saya ini dia pakai kereta itu dia sangat hati-hati tak pernah orang nampak dia itu merempit lah kalau orang marisa bilang kebut kebutan itu nggak pernah sekali dia kalau di jalan tol atau di highway ya dia itu nggak pernah nyampe 180 juga pemirsa dia itu memang sangat-sangat pelan-pelan membawa kereta pemirsa makanya kadang-kadang orang tuh dari sini pigi pineng kadang 2 jam setengah sudah sampai kalau naik kereta sendiri kalau tidak ada jam ya tapi kalau suami saya itu 3 jam setengah itu kita tidak berhenti ya apalagi kalau kita berhenti di persinggahan kita minum kah makan kah gitu 4 jam sih dari sini pigi pineng padahal naik bus aja kadang itu 3 jam setengah aja kan memang dia sangat-sangat slow pemirsa apalagi kalau dia bawa kami jadi 3 orang yang tanya ke rumah sebenarnya semalam itu pun 2 hari lepas pun ada saya nampak 1 orang juga sama dengan suami saya di jalan lepas itu saya tanya suami saya apa dia orang cakap tak ada orang tanya kereta buat apa tanya kereta tak ada lah itu hari yang saya ada cakap dia orang salah silap paham kok jadi pemirsa rupanya hari itu di kedai suami saya ini ada cakap dia cakap dia nak pindah ke Indonesia nanti dia mau jual kereta motor ha siapa-siapa mau beli begitu jadi bila diorang tahu dari channel kalau kami itu 29 hari bulan tanggal 29 itu mau pergi ke Indonesia mereka ingat itu kami udah pindah sekalian gitu makanya mereka itu tanya itu kereta itu mobil ya jadi saya udah pening saya marah lah sama suami saya kamu mau jual barang mau jual mobil tanpa inform kepada saya saya bilang kayak gitu kan kenapa kita tak terkejutlah saya apa mau pakai nanti saya cakap tak ada lah saya cakap nanti kalau saya mau pindah Indon saya jual ini kereta jangan cakap dulu kita belum tahu kita tak tahu confirm bila kita pindah saya cakap jangan dulu bagi tahu siapa-siapa tak payah dulu cakap di luar ini setakat kita sahaja saya cakap kalau diorang tengok channel kita cakap kita pergi Indon tapi itu kan saya cakap tak tahu bila so kalau kalau awak cakap kita mau pindah Indon Indonesia saya mau jualin kereta lepas itu orang tengok kita kadang-kadang dia macam bahasa saya ini kan pemirsa saya ini tidak menggunakan bahasa Malaysia tidak menggunakan bahasa Indonesia saya itu menggunakan bahasa yang mudah dipahami gitu kalian semua orang boleh paham gitu pemirsa jadi mungkin ada yang silap paham yang lihat video saya ini kan saya bilang kita mau pergi ke Indonesia mungkin mereka pikir oh iya mereka udah mau pindah gitu makanya datang ke rumah tanya kereta gitu saya udah stres aja lah saya cakap dengan suami saya jangan awak senyap-senyap awak jual ini kereta saya cakap ini salah satunya transport sudah lah saya cakap tadi dengan suami saya esok awak pergi apa macam servis lah kereta nanti mau pergi Penang lepas itu mau parking di sana kan sudah bagitahu emak juga dia sudah cari tempat parking juga nanti mau tinggalkan sana kan itu pintu kereta pun yang bagian depan itu itu hari suami saya tarik sudah pecah dia punya lock itu pemirsa jadinya sudah susah kalau mau karena kan kereta tua ini kadang dia locknya itu karena terlalu lama dulu disimpan di panas locknya itu agak macet apa dia punya cermin itu macet kadang boleh naik kadang tak boleh naik kadang tarik dulu baru dia naik begitu jadi saya bilang servis ganti minyak hitam lepas itu dia punya brake itu tak tahu apa dia cakap tadi belakang ada bocor gitu pemirsa jadi sudah saya cakap esok mau servis habis awak servis semua lepas awak mau jual lah saya cakap oh saya sudah sangat tension jadi saya cakap tadi dengan suami saya jangan sampai awak buat saya badmu ya saya cakap oh jangan jangan dulu saya kalau badmu saya popet-popet sekarang saya kalau badmu saya tidak tembang pun saya urus anak saya saja saya masak sikit saya masak tau saya masak bagi makan anak saya saja rumah saya tidak sapu nasi dia saya tidak masak saya masak apa-apa gitu kan saya sorok begitu saya kalau badmu dulu makanya kalau saya cakap saya badmu dia sudah ayo dia cakap ayo janganlah baikmu saya apa salah begitu pemirsa tapi kita popet-popet penat kan jangan kita masak siapa baikmu seperti itu dalam bilik juga tak mau keluar keluar oh my goodness pemirsa ayo entah apa-apa yang mau dipikirkan tadi lagi pemirsa paling lucu kami makan di kedai makan pemirsa saya tak buat videonya karena kemarin saya juga baru makan disana yang kede kita makan selalu itu pemirsa jadi tadi kami makan disana pemirsa gak yalah kan suami saya lagi tambah murai segitu air udah gitu datang bil berapa 40 ringgit suami saya tengok dia punya wallet di dalam hanya ada 37 ringgit pemirsa jadi kurang 3 ringgit 50 sen lagi tadi 40 ringgit 50 sen gitu jadi kata suami saya begini ayo saya kurang dulu lah jadi tempat makan tuh jauh pigibeng jauh pigibeng gitu jadi saya bilang tak apa kami duduk sini kamu pergi ambil duit di bank lah saya cakap oi jauh lah saya mau putar lagi ini lagi itu lagi last minit dia cakap apa maka saya sudah kurang duit 3 ringgit 50 sen nanti baik itu kedai punya orang sudah kenal kita karena kita kerap makan disana eh tak apa-tapa ayo kalau saya percaya tak payah bayar pun tak apa saya cakap dengan suami saya oh Tuhan makan sedap-sedap lepas itu inilah tak mengukur baju di badan saya cakap dengan suami saya saya tadi ada duit tapi kita tadi pagi kan sudah sarapan di kedai 16 ringgit itu saya sudah lupa dia cakap eh eh bagaimana generasi kisah kami hari ini pemirsa oh iya penuh dengan kejutan pemirsa terima kasih terima kasih terima kasih